Aset di lima gedung rumah susun sederhana sewa Marunda, Jelinceng, Jakarta Utara diduga dicuri sejak bulan Oktober 2023. Jendela, besi, hingga fasilitas kamar mandi raib dari rusun yang sudah tidak lagi dihuni sejak September tahun lalu itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah menangkap sejumlah orang dalam dugaan kasus penjarahan aset negara ini. Bukan hanya tak berpenghuni, gedung klaster C rumah susun sewa Marunda, Jakarta Utara ini rusak di sana-sini. Beton dan pecahan kaca terlihat di hampir semua unit rusun klaster C. Total ada 500 unit di rusun ini dan hampir seluruhnya tak lagi memiliki pintu maupun jendela. Diduga, kusen jendela, pintu, keramik besi, trali, pipa paralon, hingga fasilitas kamar mandi seperti WC dan wastafel di lima gedung klaster C raib dicuri sejak Oktober 2023. Ramainya pemberitaan tentang hilangnya aset-aset yang ada di rusun Marunda, Jakarta Utara ini terjadi. Setelah pemerintah provinsi DKI Jakarta merelokasi ratusan warga yang tinggal di lima gedung yang ada di klaster C rusun Marunda pada September 2023 lalu. Relokasi dilakukan ke sedikitnya dua rusun lainnya, yaitu rusun agrak dan juga rusun padat karya rorotan, menyusul adanya temuan badan riset dan inovasi nasional yang menunjukkan bahwa lima gedung yang ada di klaster C ini tidak layak huni dan berpotensi membahayakan keselamatan warga. Salah satu pemicu terbesarnya terjadi pada bulan Agustus 2023 saat sebuah beton penanda gedung di tempat-tempat saya yang berdiri saat ini tiba-tiba jatuh dan merubuhkan kanopi yang ada di bawahnya. Otomatis per Oktober 2023 gedung ini tidak lagi berpenghuni. Ditemui di Cipinang, Jakarta Timur, penjabat gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam hilangnya aset negara ini. Meski demikian, ia tak mengetahui motif dibalik hilangnya barang-barang dari gedung yang selesai dibangun pada 2005 tersebut. Melalui asisten pembangunan, saya sudah minta pihak-pihak melakukan tindakan tidak terpuji, ada beberapa orang sudah ditangkap. Itu modisinya apa kemarin para pelaku, motifnya melakukan penjaraan? Ya, saya nggak nyampe motifnya apa, yang penting dia melakukan penjaraan, pencurian, jadi tidak. Keterangan berbeda saya dapatkan dari petugas keamanan Rusun Marunda di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang sekaligus merupakan warga Rusunawa Marunda. Karena ini satu kosong, terus warga kami itu ada yang meminta, kadang minta kepada pimpinan itu buat ganti pintu-pintu kami, yang rusak pak. Contoh, kami kan triplek, terus mungkin anak-anak bermain atau kena apa, rusak, kita minta kepada pimpinan. Pak, kami minta pintu pak. Kalau pimpinan punya kebijakan, kalau sepanjang buat warga, ya monggo. Nah, saya nggak tahu apakah pimpinan yang lebih atas mengizinkan atau tidak, apakah boleh diambil atau tidak. Saya kan, kami tidak tahu sebagai warga, ya. Jadi kami minta, termasuk besi juga. Besi kami minta, karena terus terang di kluster B itu kami ada bikin panggung. Panggung yang membutuhkan banyak besi, sehingga kami minta. Dan dari jawaban dari pimpinan, memberikan, bolehlah pakai kalau buat warga. Habidin menambahkan, petugas keamanan di Rusunawa Marundi berjumlah 18 orang dan bertanggung jawab atas 29 kedua. Dengan kondisi seperti itu, dia mengaku tidak optimal dalam menjaga seluruh aset di Rusunawa. Mahardika Utama, Kuncoro, Jakarta. Terima kasih telah menonton!